Nah itu bosku Itu kata mas Kiki Itu sarang lubang ikan Layar yang Mulut lubangnya itu Ditutupin oleh Tanah Ini adalah teknik Berburu ikan Layar yang cukup unik Tapi efektif ini Nah itu mas Kiki nya sang pemburu Dia punya Ilmu satwa Jadi bisa memahami Sifat dan karakter Hewan buruan Saya mau melihat Teman saya yaitu mas Kiki Berburu ikan layar Menggunakan sistem encot Kita saksikan aja bosku Seperti apa Menangkap layar Menggunakan sistem encot Di lubangnya Kita ikuti mas Kiki Seperti apa Oke bosku Selamat menikmati Selamat menikmati Wah itu dapat lagi Itu dapat lagi bosku Lukanya tuh Lukanya bosku Nggak luka ya kia Iya enggak Akannya nggak luka bosku Akannya nggak harus sih Dipakainya pakai sistem encot Jadi ikannya nggak luka Sisiknya pun Nggak ada yang tergores ya kia Dalam ya kik Lumpurnya dalam Nah itu keluar Keluar lagi Keluar lagi Keluar lagi Mal Keluar lagi 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 selamat menikmati 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 biasanya orang mencari ikan belayar itu kalau sama ikan mulut itu kadang pakai pancing kadang juga pakai itu di rogok pakai tangan tuh kalau banyak ini ini meski mencet begitu ada lubang ikan belayar lubangnya diinjak lalu belayarnya luas rumah masuk ke dalam seser kita nanti mencoba bertanya bosku Alhamdulillah bosku yaitu matahari di depan sana itu mau turun ke bawah betulan di sini habis ya perkiraan habis asar ya mau jam 5 sore itu mencorot ke mata saya ke muka saya tuh sinar mataharinya mau tenggelam ke bawah nah ini gimana Mas Kiki Mas Kiki mencari ikan belayar menggunakan encot itu awalnya dari mana Mas Kiki hingga Mas Kiki bisa mencari ikan tanpa menggunakan alat apapun hanya membawa caduk itu gimana awalnya Kiki waktu kue kita ikut lagi weso wasu-wasu orang sengaja caduk alias seser tidak kuning lepek-lepek pinggir elengek iwak belayar barang nuk kita ini wesu yang ngebur nih tengah-tengah balong iya orang sengaja kita munggah barang nuk kita belayar kedek dengan sepilih kita barang nuk iwak belayar nyonglot yang seser manjin yang seser oh caranya kita dua pikiran kerasan di luruh belayar pakai encot yaitu wasko tadi Mas Kiki bilang saya menerjemahkan pada kali yang menonton video ini ada orang yang bahasanya bahasa nggak pakai bahasa Jawa pakai bahasa Sunda atau bahasa luar Jawa lah nah itu tadi katanya Mas Kiki awal mula Mas Kiki pandai atau bimbalnya ketika mau cuci kaki ya Mas Kiki ketika mau cuci kaki di empang karena Mas Kiki sendiri adalah salah satu ya mata pencarian atau profesinya yaitu mencari-cari ikan di empang di sungai atau di laut makanya ketika kaki kotor dia mau mencuci kaki ke empang lalu nggak sengaja menginjak lubang itu lubang apa itu tadinya nggak tahu Mas Kiki juga nggak tahu menginjak lubang terus itu Mas Kiki waktu itu bawa seser ketika dan menginjak lubang lah menginjak lubang itu ada binatangnya yaitu binatangnya ikan belayar tadi ikan belayarnya nyonglot ke atas dan masuk dengan sendirinya di di caduk yang di bawah Mas Kiki iya nah maka dari itu Mas Kiki berpikir Oh caranya mendekat ikan belayar dengan sistem kayaknya seperti ini oli pirang kilo Mas Kiki paling at 3 kiloan berarti sekali makat oli tulung kilo tak Iya nah itu bosku sekali makat dapat tiga kilo tiga kilo itu ya lumayan banyak lumayan banyak sih dan ya lumayan ada harganya satu kilonya berapa Ki 12 ribu satu kilonya katanya 12.000 berarti yang tiga kilo kisaran 36-40 lah ya lumayan lah waktu itu masih kecil nah kalau sekarang Mas Kiki udah pandai ya cari lima kilo dalam hitungan jam bisa dapat ya Mas Kiki bisa Iya dengan satu syarat yaitu air sungai nya lagi keadaan surut jadi lubang-lubangnya itu nampak dan kelihatan kelihatan kalau air sungai nya dalam keadaan air pasang atau rub ya nggak bisa ya Mas Kiki iya iya saya mau pulang dari harinya udah mau sore udah capek ya udah capek mau pulang dadaki dadah sama penonton nah itu bosku sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi bosko hahaha itu mas kiki bosko nah itu bosko tadi saya sudah berbincang-bincang sama Mas Kiki dan ini saatnya saya sama Mas Kiki mau pulang lah sudah sore waktunya dan eh saya pun ya Mas Kiki juga capek dan saya pun sudah merasa capek lah jadi saya mau istirahat nah ini saya mau pulang oke bosko kita pulang dulu nah nanti lain kali kita bikin video baru lagi tutorial apaki cari nangkap sembilan oke tunggu saja videonya ya bosko jangan lupa like subscribe dan share sebanyak-banyaknya ingat bosko tunggu nanti ada tutorial cara menangkap ikan sembilan menggunakan tangan tapi lokasinya di tengah tambak bukan di sungai-sungai oke bosko kita pulang dulu karena waktunya sudah sore bye bye bosko selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.